Pemirsa Partai Perindo terus menggelar kegiatan positif dalam berkontribusi, memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Ini salah satunya dengan mengadakan kegiatan bakti sosial yang langsung menyentuh lapisan masyarakat di beberapa daerah. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Partai Perindo terus melakukan sosialisasi program-program partai dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bangka Blitung menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan seragam sekolah secara gratis kepada anak-anak kurban banjir di Kabupaten Blitung Timur. Tidak hanya itu, Partai Perindo juga memberikan bantuan lainnya berupa makanan, pakaian, dan susu. Jadi, Partai Perindo ini hadir bukan untuk melengkap, tapi kami hadir memang untuk masyarakat. Sementara itu untuk menekan jumlah penderita penyakit emang berdarah, kader Dewan Pimpinan Wilayah Reski Perindo, Sumatera Selatan, dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perindo, Banyu Asin, melakukan pengasapan gratis di Tungur Rahan Talang Keramat, Kecamatan Talang, Kelapa, Banyu Asin. Pengasapan gratis penyebar di lima RT di perumahan Al-Azhar di kawasan Kuntan, Banyu Asin. 500 rumah menjadi sasaran pengasapan dari tim Reski Partai Perindo. Poging ini adalah kerja bakti sosial dari Reski Perindo DPW Sumsen di daerah komplek perumahan Ashar. Partai Perindo Perkomitmen akan terus menggelar kegiatan positif secara berkala, sehingga bisa itu berkontribusi menunjukkan dan mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.